Sejumlah logistik pilkada ini siap didistribusikan ke 12 kecamatan di Kabupaten Tabalong menggunakan angkutan truk pada Senin tadi. Logistik ini terdiri dari kotak suara, surat suara, dan bilik suara, sementara logistik lainnya lebih dulu didistribusikan. Masing-masing TPS nantinya mendapatkan satu kotak suara dengan total TPS sebanyak 604 buah, sedangkan untuk bilik suara sebanyak 1.208 buah dengan perhitungan setiap TPS mendapatkan dua bilik suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Tabalong Agus Musdianur menjelaskan, pendistribusian logistik terlebih dahulu disalurkan ke kecamatan di wilayah utara, kemudian dilanjutkan ke kecamatan di wilayah selatan terutama ke daerah-daerah terpencil. Rencana hari ini semua akan kita distribusikan ke seluruh kecamatan. Jadi mudah-mudahan malam nanti untuk pendistribusian logistik sudah berada di atas kecamatan. Pihak KPU juga telah berkoordinasi dengan Tabalong Adventure Team sebagai tim teknis di lapangan saat proses pendistribusian logistik ke daerah terpencil. Dan rencananya disiapkan 10 unit mobil off-road untuk membantu distribusi logistik pilkada Tabalong. Nama di TV Tabalong, laporkan.